Halo teman-teman, tadi itu info dari Priyanka Chopra Sekarang aku masih ngobrol-ngobrol lagi Sekarang kita sudah di sisi yang lain dari store Gaudi Nah, kalau misalnya untuk inspirasi desain, model, itu biasanya dari mana? Sebenarnya kalau semua merchandise dari Gaudi sendiri Kita memang sudah terinspirasi dari beberapa tren yang ada di Eropa Jadi, makanya kenapa Gaudi tidak kalah dengan internasional brand, produk-produk dari internasional brand Karena sebenarnya inspirasi kita sama Apa yang lagi tren di beberapa negara, apa yang lagi booming di Amerika, itu kita juga adopt seperti itu Kiblatnya ke sana gitu ya Jadi, kalau mungkin kita bisa lihat, semua di salah satu internasional brand lagi tren apa? Kita juga mempunyai produk yang hampir sama, walaupun tidak sama persis ya Tapi, paling tidak garis-barisnya bahwa tren kita adalah sama Jadi, kita juga mengadopsi tren itu dengan sangat cepat sekali gitu Nah, kalau misalnya keunikannya nih, dari mungkin produk-produknya Gaudi sampai sekarang, itu yang membedakan dengan brand-brand yang lain, itu gimana? Betul, karena Gaudi ini adalah salah satu lokal brand yang bisa kita anggap sudah selangkah di depan Dan kita juga, beberapa produk kita itu memang kita maintain dengan sendiri Jadi, dari mulai desain sampai produs, itu semua kita adalah maintain sendiri Jadi, kita benar-benar punya tim fashion designer sendiri Jadi, keunikan kita adalah bahwa kita membuat produk itu benar-benar kita sesuaikan dengan profil, karakter dan postur tubuh orang-orang Indonesia Jadi, lebih, kalau mungkin kan, kalau brand-brand luar yang ada di Indo itu kan lebih yang kayak, ya, ya, desainnya sudah sana gitu kan Betul sekali, jadi, potongannya potongan Eropa gitu kan Jadi, dari material tekstil pun kita sesuaikan gitu Karena, kalau kita mungkin lihat dari Vain Transnobain di bawah, mungkin mereka ada koleksi fall-winter Mungkin belum tentu cocok untuk dipakai di sini, tapi kalau Gaudi itu pasti cocok Karena materialnya kita sesuaikan, itu yang tidak dimiliki oleh beberapa brand yang lain Nah, kalau misalnya untuk di Gaudi sendiri, bisa nggak sih kayak ada sistem exchange atau refund? Oh iya, bisa sekali Jadi, kita bisa melakukan sistem tersebut itu dengan beberapa ketentuan yang pastinya Dan paling tidak kita harus ada bukti belanjanya masih ada, masih lengkap Dan itu maksimal bisa 7 hari kerja 7 hari kerja, ya, oke Nah, kalau misalnya untuk koleksi yang ini, ini lebih untuk kerja atau gimana? Mereka kan model blazer ya kan? Betul, jadi ini adalah kombin dari koleksi Smart dan Street ya Oke Jadi, kalau kita lihat sekarang beberapa wanita-wanita Indonesia ya, khususnya ya Itu kan bekerja sudah tidak lagi pakai bener-bener outfit yang formal sekali kan? Betul Gak blazer, terus ininya, trouser atau skirt, seperti itu Mereka sudah melakukan mix and mess yang bener-bener, menurut kita itu keren sekali gitu ya kan? Mereka sudah mix beberapa produk yang lebih smart casual, seperti itu ya Bahkan mereka berani bener-bener lakukan inovasi dengan memakai outfit yang lebih street sekali gitu Nah, itulah memang inspiring kita, kenapa kita maulkan beberapa koleksi seperti itu gitu Jadi bisa dikombinasiin juga ya? Betul sekali, betul sekali Nah, kalau misalnya untuk yang di sini nih, ada apa aja? Oke, ini ada beberapa sporting dari Gaudi, ada sunglasses di sini, ada bag juga Lucu banget ya bagnya Ini memang karena saat tadi jelasin bahwa ring kita memang cukup panjang ya Dari anak-anak muda sampai ibu-ibu muda Jadi tasnya pun kita maksimalin bisa masuk ke segmen mereka gitu Dan yang pasti harganya murah sekali kalau kita ya Wah, betul ya, harus dateng ke sini ya smart viewer ya Jadi tidak rugi sekali untuk belanja di Gaudi sebenarnya Karena produk kita itu bisa dipakai oleh ring seumur yang cukup luas Terus kita itu semua memberikan semua kebutuhan yang wanita maulah gitu Oke, nah setelah ini akan ada info ya yang akan lewat ya Itu info dari Louis Vuitton karena dia akan kolaborasi dengan desainer Virgil Seperti apa? Infonya langsung aja kita lihat Kali ini salah satu brand fashion terkenal dunia Louis Vuitton mendebutkan desainer baru mereka Virgil Abloh Dalam mengikuti Paris Fashion Week, brand ini tak ketinggalan menenggarakan fashion show-nya Namun ada yang bikin menarik nih semua viewers Bertempatan di Palace Royal Garden Paris, Louis Vuitton dalam fashion show-nya kali ini Mengganding desainer ternama Virgil Abloh yang dikenal dari karya-karyanya di Clothing Line of White Virgil Abloh bergabung dengan Louis Vuitton semenjak Maret 2018 Dan fashion show Louis Vuitton di Paris Fashion Week merupakan debut Abloh sebagai artistic director of meanswear bersama Louis Vuitton Debut fashion show-nya ini diberi nama The Color Theory oleh Abloh Dengan berisikan 56 desain fashion yang meliputi atasan, bawahan hingga aksesoris Abloh berhasil menggabungkan gaya desainnya dengan gaya Louis Vuitton Debutnya ini dihadiri oleh banyak kawan-kawanan artis papan atas Seperti Rihana, Kanye West dan supermodel Bella Hadid